Intro Ya baik selamat siang Jadi pada siang hari ini Saya berada di Pantai Karangdadi Jadi tempat ini tempat produksi garam Secara tradisional oleh Masyarakat di sini yang selama ini Sudah dinaungi oleh Koperasi Lab Minasegara dan Saya juga sudah berulang-ulang kali bahkan Beberapa kali memberikan bantuan ketika Tempat ini hancur lebur karena Ombak besar dan sekarang Tempat ini usulan kita kepada Kementerian PUPR jadi Pengamanan tempat garam ini Sudah ditanggul oleh BWS Sehingga kita berharap Pantai ini terselamatkan dari Abrasi dari terjangan-terjangan Ombak besar yang menyebabkan Semua pembangunan Gubu-gubu garam ada di sini Setiap tahun hampir menjadi Langganan kehancuran Dengan adanya tanggul kita berharap Pembangunan bisa dibangun Lebih permanen dan lebih baik Astongkara ya bersyukur pada Tahun ini berkat komunikasi kita Dengan Ibu Menteri Sosial Ibu Risma Dimana beliau memberikan Apresiasi terhadap Petani garam yang ada di Kabupaten Kelungkung Sehingga beliau Mengutus ya Ibu Direktur Dan Staf Ahlinya Dan ITS juga ya Untuk melakukan sesuatu Di tempat ini Melakukan sesuatu di tempat ini Dan beliau Menginginkan bahwa Garam Kusambo ini Pertama bisa menjadi Tuan di rumahnya sendiri Kemudian bisa menjadi Mata pencarian unggulan Atau andalan Untuk Mensejahterakan masyarakatnya Karena Ada berapa sekarang pak Petani garamnya Ada 18 ya Kalau dulu Kalau mendengar Uyah Kusambo Biasanya Banyak ya Bahkan rata-rata Masyarakat di pinggir ini Adalah Bertani garam Tapi sering waktu Garam luar banyak masuk Sedangkan laut kita cukup luas Potensi kita luar biasa Tapi akhirnya kita menggunakan Garam-garam dari luar Nah kebijakan Kita di Kabupaten Kelungkung Menjadikan ini Garam beriodium kemarin Dengan SNI Ijin POM Dan lain sebagainya Kayung bersambut Dengan Pak Gubernur Memberikan Apa meluarkan Regulasi berupa Perda Pemanfaatan produk lokal Dimana garam Atau garam Atau uyah Menjadi satu-satunya Dan Kedepan Garam itu akan Dikemas Dalam bentuk Organik Maupun dalam bentuk Bentuk yang lain Yang bisa diekspor Maupun digunakan Di dalam negeri Nah kali ini Kami bersama Ibu Direktur Kat dan Kewirausahaan Jadi saya ngobrol-ngobrol Tadi duduk di warung ya Untuk Menemani Beliau-beliau ini Ya untuk Mengedukasi Memberikan Workshop Kepada warga Di sini Dan penguatan Ya karena Di tempat ini Selain garam Dikelola secara tradisional Nanti juga akan Diproduksi Atau dibuat Dengan cara modern Nanti akan banyak sekali Model-model di sini Ada modern Tradisional Kemudian ada Produk-produk turunan Garam itu akan ada di sini Karena akan dibangun Lebih lanjut Dan Ibu Menteri Udah siap akan bantu Kemudian Diupayakan ini Nanti ada Spa garamnya Kemudian mungkin ada Restorannya di pinggir ini Sehingga nanti Ini menjadi tempat wisata Jadi menjadi satu Kestatuan Dan kita berharap Tempat ini Menjadi sesuatu yang Menarik untuk dikunjungi Menarik untuk Dikerjakan Dan menghasilkan sesuatu Untuk kesejahteraan Masyarakat kita Nah kemudian Yang tentu Saya mengucapkan terima kasih Kepada Ibu Menteri Sosial Karena beliau Mempunyai kemudian Yang luar biasa Terhadap warga kita Yang ada di pinggir pantai Di pelosok-pelosok Dimana beliau Tidak menunggu waktu lama Untuk melaksanakan ini Saya harus kejar-kejaran Dengan waktu Pertama Untuk memastikan Lahan ini Bisa dibiayai Karena satu-satunya Untuk bisa Membiayai Sesuatu Dari pemerintah Adalah kepastian Lahan Kita tidak bisa Menggarap Lahan yang bukan Lahan kita Makanya saya kebut Dan atas Perintah beliau juga Agar lahan ini Nanti menjadi Milik pemerintah daerah Pemerintah daerah Itu adalah milik masyarakat Jangan salah paham Nanti masyarakat Kadang-kadang Setelah menjadi milik Pemerintah daerah Dikira pemerintah yang bawa Jadi ini Hanya mempermudah Untuk Penganggaran Penganggaran Dan penggunaannya Nanti Dan ini digunakan Sepenuhnya Untuk masyarakat Kita berharap Dengan program ini Nanti semakin banyak Ada generasi-generasi Milenial Yang muncul menjadi Petani garam Dan tentunya Dengan berbagai inovasi Yang ada di tempat ini Jadi Pesan saya Pertama kepada Warga di Kusambe Ayo dong Jangan hanya mengandalkan Hanya fokus kepada Perwisata Tapi Mari Kembali bangkit Dengan memilih Salah satu mata pencarian Menjadi petani garam Dan yang kedua Yang paling penting adalah Mari kita manfaatkan Produk lokal kita Ya Karena kadang-kadang Kita memproduksi Tapi kita masih Menggunakan produk-produk luar Nah Apalagi Kualitas garam disini itu Dengan kualitas air yang bagus Dan sudah sampai ke Manca negara Kenapa kita tidak Menggunakan garam kita Nah Tentunya dengan produk Dengan model Modernisasi seperti ini Kami berharap nanti Garam-garam yang kita buat Untuk masuk ke pasar Internasional Dan lokal Dan internasional Sel modern juga Untuk produksi Agar harganya Mampu bersaing Tentu Kita akan mengajak Masyarakat kita Untuk berbisnis yang benar Sehingga nanti Bisa menghasilkan Garam berkualitas Tapi harganya Tidak terlalu tinggi Betul Terima kasih ya Salam gemasanti